Menteri BUMN Erick Thohir resmi masuk dalam struktur pengurus PBNU. Erick ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakof, menjadi Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU. Erick menggantikan posisi Ulil Absar Abdallah dan Hasanuddin Ali sebagai Ketua Lakpesdam PBNU sebelumnya. Hal itu diungkap Yahya dalam acara Pembukaan Muktamar Pemikiran NU 2023, Jumat 1 Desember 2023. Yahya berharap pergantian kepemimpinan di tubuh Lakpesdam PBNU dapat memberikan energi baru dalam mengembangkan operasional NU. Ia pun mengungkap alasan dirinya memilih Erick Thohir untuk menjadi Ketua Lakpesdam PBNU. Yahya menganggap Erick memiliki track record yang apik untuk membangun teknokrasi dalam operasi organisasional PBNU. Lalu, di bawah kepemimpinan Erick Thohir Lakpesdam PBNU juga dicanangkan sebagai Bapenasnya PBNU. Sebelumnya, posisi istimewa Erick di sekitar Yahya itu bermula sejak Ketua Umum PSSI itu menjadi anggota kehormatan Banser pada 28 November 2021. Saat itu, Erick diklaim sudah mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar. Mulai dari jalan congkok, merayap, mencari baret, hingga meneriakan yel-yel. Erick juga didapuk sebagai Ketua Panitia Pengarah Peringatan 1 Abad NU pada tahun 2022 lalu. Kala itu, ia berduet dengan Yeni Wahid yang berperan sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Ketua Panitia Pelaksana